Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema nasehat untuk usinda Menjadi orang tua teladan yang bijaksana Menjadi orang tua teladan yang bijaksana yang dipimpin oleh roh kudus dan firman Tuhan adalah kehendak Tuhan Dan ini akan mendatangkan berkat bagi anggota keluarga kita dan bagi orang yang lebih muda Setelah memberikan petunjuk tentang organisasi dan syarat-syarat menjadi pemimpin gereja Yaitu para penatua gereja penilik jemaat Rasul Paulus Saudaraku dalam kitab Titus Mendorong muridnya Titus untuk menasehati berbagai golongan yang ada di dalam gereja Dalam Titus 2 ayat 1-3 Sedaraku Rasul Paulus menasehati Titus supaya menasehati usinda atau orang tua Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Titus 2 ayat 1-3 berkata Demikian juga perempuan-perempuan yang tua Ini adalah usinda wanita Hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah Jangan memfitnah, jangan menjadi amba anggur Tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik Amin Saudaraku Jadi pada kitab Titus 2 ayat 1-3 Ini kita akan belajar saudara kebenaran Kebenaran bagaimana supaya orang tua atau usinda Baik laki-laki maupun perempuan Bisa menjadi berkat dan teladan yang baik Saudaraku dalam keluarganya Dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Saudara kepada yang lebih muda Nah laki-laki yang tua Ya dalam bahasa aslinya ditulis dengan Presbutas Yang artinya orang yang sudah tua Dan yang sudah Membina keluarga Serta sudah mempunyai anak yang sudah menikah Usinda ini harus menjadi teladan Saudaraku Yaitu Yang pertama saudaraku dalam Kehidupannya Yang pertama harus hidup sederhana Nepalios Artinya saudara Dapat menjadi teladan dalam kesederhanaan Atau dapat menahan diri Untuk tidak tercampur Dengan keinginan-keinginan daging Seperti pesta pora Bermewa-mewaan Kemabokan dan sebagainya Yang kedua saudaraku Laki-laki yang tua ini Harus hidup terhormat Semnos Artinya Patut dihormati hidup mulia Berpandangan serius Atau mendisiplin diri Saudara Hidup dalam kebenaran Pandangan serius Atau mendisiplin diri Bukan berarti hidupnya kaku Sudara kaku gitu Tidak saudara Kaku tidak ada kecerian Bukan Tetapi Usinda Laki-laki ini Atau orang tua ini Sudara mendisiplin diri Untuk hidup mulia Sehingga layak Sudara Menjadi teladan Dan dihormati oleh Orang-orang yang muda Atau keluarga-keluarga muda Dan yang ketiga Sudara Usinda harus hidup Bijaksana Sopron Artinya Sehat dalam berpikir Pikiran yang dikendalikan Untuk segala sesuatu Oleh karena pimpinan firman Tuhan Dan roh kudus Sudara ku Bijaksana Titus 1 ayat 8 berkata Melainkan suka memberi tumpangan Suka akan yang baik Bijaksana Adil Saleh Dapat menguasai diri Sudara ku Orang tua laki-laki harus seperti itu Kemudian yang keempat Sudara Usinda harus sehat Dalam iman Dalam kasih Dan dalam ketekunan Jadi ketiga sifat ini Berjalan bersama-sama Dan ketiga sifat ini Memberikan kekuatan Kepada usinda Atau orang-orang tua Untuk menampilkan hidup Yang menjadi berkat dan teladan Bagi orang-orang yang lebih muda Atau bagi sesamanya Iman Itu sikap terhadap Allah Kasih Sikap terhadap sesama Dan ketekunan Sikap terhadap pengharapan Kristen Yang tekun Walaupun menghadapi banyak Penderitaan dan cobaan Jadi inilah teladan Sudara Yang harus ditunjukkan Oleh usinda Laki-laki tua Sudara Usinda Yang menjadi berkat Bagi keluarga Bagi lingkungan Bagi orang-orang muda Secara umum Kemudian yang kedua Sudara ku Perempuan-perempuan tua Presbutidas Yang artinya Sudara Mempunyai pengertian yang sama Dengan Laki-laki tua Kalimat demikian juga berarti Perempuan-perempuan tua Harus mempunyai ciri-ciri yang sama Seperti laki-laki yang tua Usinda yang laki-laki Sudara Dengan menambahkan lagi Paulus Sudara ku Empat hal Untuk perempuan-perempuan Yang sudah tua Atau Usinda wanita Yang pertama Sudara ku Usinda wanita Kita juga harus hidup Sebagai orang Orang yang beribadah Jadi walaupun sudah Usinda Ibu-ibu ini Yang sudah mempunyai banyak pengalaman Wajib memberikan contoh Teladan kepada yang lebih muda Perempuan-perempuan yang lebih muda Juga kepada Putra-putranya Sudara ku Supaya rajin beribadah Yang kedua Jangan memfitnah Inilah teladan yang kedua Perempuan-perempuan tua Atau Usinda Perempuan harus menjadi teladan Dalam berbicara Jangan suka ngegosip Jangan suka memfitnah orang lain Dan yang ketiga Sudara ku Usinda wanita Atau perempuan-perempuan Yang sudah tua Sudara ku Jangan menjadi hamba anggur Sudara ku pada saat itu Memang Saat itu Diutus oleh Paulus Sudara kepada jemaat Di daerah kereta Waktu itu Sudara ku Pada saat itu Banyak diantara Perempuan-perempuan tua Usinda tua Sudara ku Wanita maupun pria Suka mabuk Sudara Banyak minum anggur Nah Paulus menasihati Titus Supaya Usinda wanita Sudara di dalam ayat ini Khususnya menjadi teladan Jangan sampai menjadi hamba anggur Yang memabukkan Dan yang keempat Sudara Usinda wanita Ya Oma-oma Sudara ku Harus cakap Mengajar hal-hal yang baik Walaupun sudah usinda Yang dimaksud Paulus disini Bukan mengajar secara umum Di sekolah umum Begitu ya Atau juga Misalnya Mengajar di Ibadah-ibadah Resmi Sudara dikir Tapi mengajarkan hal-hal yang baik Berdasarkan pengalaman hidupnya Sudara ku Dalam berbicara Dalam bertingkah laku Sudara ku Kepada keluarga-keluarga muda Atau kaum muda Sudara ku Usinda wanita Jadi Sudara ku Kalau kita gabung Para usinda ini Baik laki-laki yang tua Maupun perempuan-perempuan yang tua Harus menjadi teladan Bagi orang-orang muda Sudara ku Bagi Delapan Sudara ku Kebenaran ini Yaitu Menjadi teladan dalam Hidup sederhana Nomor satu Kedua Terhormat Ketiga Bijaksana Keempat Hidup dalam iman Kasih Dan ketekunan Yang keempat Sudara ku Ya maaf Yang kelima Menjadi teladan Hidup sebagai orang-orang Yang beribadah Yang keenam Sudara Jangan memfitnah Menjadi teladan Jangan memfitnah Yang ketujuh Menjadi teladan Jangan menjadi hamba Anggur Sudara ku Mabok-mabokan Dan yang kedelapan Menjadi teladan Yang cakep Mengajar hal-hal Yang baik Kepada yang lebih muda Baik di rumah Masyarakat Di gereja Dimanapun Titus 2 Ayat 2 sampai 3 Saya bacakan lagi Lelaki Laki-laki yang tua Hendaklah hidup sederhana Terhormat Bijaksana Sehat dalam iman Dalam kasih Dan dalam ketekunan Demikian juga Perempuan-perempuan Yang tua Usinda Perempuan Hendaklah mereka hidup Sebagai orang-orang Yang beribadah Jangan memfitnah Jangan menjadi hamba Anggur Tetapi cakep Mengajar Hal-hal yang Baik Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaranmu Dalam firman Tuhan Dari kitab Titus Pasal Yang kedua Tuhan Ayat 1 sampai 3 Supaya kami sebagai Usinda Senior-senior Orang tua Orang tua Baik laki-laki Maupun perempuan Menjadi teladan Bagi yang lebih muda Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit Terus Bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang Diberkati Sampai bertemu dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi